Saya mempunyai perasaan was-was, mempunyai perasaan yang tidak terlalu konfiden bahwa saya demokrasi yang ada seperti ini apabila tidak disupervisi secara baik oleh para, katakanlah, elit bangsa ini yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih memahami bahwa saya arti kebebasan tidak hanya berhenti untuk membuat kebebasan, tapi kebebasan tidaklah absolut. Kebebasan tetap memerlukan responsibility, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, permasalahan yang kita hadapi dalam potret sosial kehidupan kita kesarian hari ini, masyarakat dengan era demokrasi yang super liberal seperti ini, hanya mengerti hak-hak mereka yang tidak boleh dikurangi sedikitpun oleh siapa saja, termasuk oleh pemerintah. Tetapi di sisi lain, bangun kesadaran masyarakat kita, tidak seimbang dengan respon, antusiasme, keinginan, apa yang mereka telah peroleh dari kebebasan-kebebasan mereka sendiri. Artinya, negeri ini masih memerlukan satu proses pengedukasian, satu proses pendidikan, bagaimana agar bangun kesadaran masyarakat kita, bisa bangkit, hingga timbulnya paling tidak, at least semakin mendekati, keseimbangan antara hak-hak yang mereka miliki dengan kewajiban-kewajiban yang mereka sertakan. Terima kasih telah menonton!